Halo 2500 per galon siapa yang mau beli ayo 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 bukan bukan jualan aku mau ngasih lihat ini pabrik pupuk organiku teman teman lebih mengarah ke apa ya ya pokoknya yang gratisan lah apa terbuat dari segala sesuatu yang gratis ini ada di belakang rumahku teman teman ya ini ini apa namanya di kandang mentok kandang mentoknya bapak ini kan masih ada selah-selah ini buat menjemur apalah pupuk ya soalnya disana panas jadi akunya males kesana teman teman bikinnya juga sangat gampang teman teman bermudahkan rumput kayak gini ada juga yang masih di alam karung tapi ini rumput kering ya aku ngambil di sawah tetangga itu lagi bersihin rumput terus rumputnya mau dibakar atau dibuang gitu aku minta aja aku rendam di ember yang gede kayak gitu minimal 10 hari ya sampai hancur pokoknya lebih juga gak masalah semakin lama nanti semakin bagus karena rumputnya semakin dalam bentuk cair ya teman teman pokoknya apapun yang bisa busuk itu kalau direndam air terus ditutup seperti itu gak perlu rapat kok teman teman itu ditutup istilahnya itu biar gak kena cair matahari sama gak kena udah udah kasih itu loh ya Allah gak kena air hujan maksudnya cuma gitu doang terus biar semakin cepat gitu loh bosoknya ya cepat hancurnya itu aku taruh di tempat yang kena matahari tetapi tidak tembus cair matahari jadi suhunya naik jadi kayak direbus lah gitu itu semakin cepat hancur teman teman nah tapinya kalau udah hancur ini aku ambil airnya doang teman teman karena sari-sari dari rumput sari-sari dari apa namanya buah-buahan ya ikan mati dan sebagainya tikus barang pun juga bisa teman teman direndam gitu nah kalau sari-sarinya udah larut ke air ya teman teman tinggal masukin ke dalam galon-galon lalu di jemur kayak gini karena ini lebih mengarah ke bakteri fotosintesis teman teman aku mengkulturnya gitu itu sampai ada yang warnanya hitam itu itu super menurut aku ya teman teman yang warnanya hitam semakin lama tuh wih semakin bagus teman teman warnanya sampai hitam wih keren buat disemprotkan ketanaman ya teman teman ya dengan dosis yang sangat rendah kalau dosisnya terlalu tinggi nanti melonyoh daunnya teman teman dengan begitu ini ampasnya ya teman teman ini tuh ampasnya semakin lama semakin ini hancur juga ya semakin sedikit lah yang awalnya yang awalnya banyak setelah direndam larut sebagian hancur ampasnya tinggal dikit nanti ampasnya juga dibuang di dekat pohon papaya gitu ya wis gitu wih ini ngomong-ngomong ampasnya lebih mudah hancur loh teman teman daripada yang ini kalau rumput yang masih kering tapi yang belum dibusukkan belum diambil sarinya itu tuh masih alot tapi kalau udah direndam diambil sarinya itu lebih gapuk lebih lemah nganunya apa ya teksturnya tuh lebih mudah hancur ya wis gitu wih teman teman terima kasih terima kasih